Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan inilah sejarah Masjid Al-Aqqaqsa Dari sekian banyak kota di dunia, dalam ajaran Islam terdapat tiga yang mulia Mereka adalah Mekah Al-Mukaramah, Madinah Al-Munawarah, dan Al-Quds Dari ketiganya, kota Al-Quds menjadi yang paling memprihatinkan saat ini Sebab ketentramannya kerap diganggu Israel Etentitas penjajah yang berpaham Zionisme Semua kota tersebut berpusat pada masjid-masjid suci Mekah dan Madinah merupakan tempat berdirinya masing-masing Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi Dentang keutamaan masjid yang menjadi lokasi Kaabah itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Salat di Masjid Al-Haram lebih utama daripada seratus ribu kali salat di masjid lainnya Adapun keistimewaan Masjid Nabawi dinyatakan oleh Rasulullah Salat di masjid ku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama dari seribu kali salat di masjid lain Hadis riwayat Bukhoni dan Muslim Al-Quds merupakan rumah bagi Masjid Al-Aqsa Inilah masjid kedua yang mula-mula dibangun di bumi Seperti dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Zar Sahabat tersebut pernah bertanya kepada Nabi Ya Rasul, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjid Al-Haram Kemudian apa? Tanya Abu Zar lagi Masjid Al-Aqsa, jelas Nabi Berapa jarak waktu di antara keduanya? Empat puluh tahun Hadis riwayat Bukhoni dan Muslim Dalam sejarah Islam, kedudukan Al-Aqsa begitu berarti Inilah kiblat pertama bagi umat Rasulullah SAW dalam sholat Sebelum berhijrah Nabi SAW dan para pengikutnya melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah sana Ketika perintah sholat lima waktu turun Mereka tetap berkiblat ke Masjid Al-Aqsa Yaitu Al-Quds selama 17 bulan Hingga turunnya surah Al-Baqarah ayat 144 Firman Allah Ta'ala tersebut membuat perintah agar kiblat berpindah ke Ka'bah Al-Aqsa pun menjadi salah satu tujuan Nabi Tadkala melakukan Isra dan Mi'araj Yaitu pada tahun ke-11 Kenabian Atau kira-kira setahun sebelum hijrah Mahasujat Allah yang telah memperjelankan hambanya Pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa Yang telah kami berkahi sekelilingnya Agar kami memperlihatkan kepadanya Sebahagian tanda-tanda kebesaran kami Dari Mekah, Rasulullah menaiki burak Dengan diiringi Malaikat Jibril ke Al-Quds Selanjutnya, dari Masjid Al-Aqsa Beliau naik ke Sidratul Muntaha Untuk menyaksikan berbagai kekuasaan Allah Dan menerima perintah sholat lima waktu Dari langit ke-7 Beliau kembali lagi ke Mekah Semua perjalanan itu ditempuhnya Secara jasmani sekaligus rohani Hanya dalam satu malam Secara keabsahan Nama Al-Aqsa berarti yang paling jauh Tolak ukur jauhnya adalah posisi dari Mekah Sehingga Masjid Al-Haram Seolah-olah merupakan masjid terdekat Sedangkan Masjid Al-Quds itu terjauh letaknya Siapa yang pertama kali menamakannya Hanya Allah yang mengetahui Bagaimanapun, dia menggunakan nama tersebut Dalam firmannya Antara lain, Al-Isra ayat 1 Secara geografis Masjid Al-Aqsa terletak di kota Al-Quds Atau Betul Maqadis, Palestina Yang kini dijajah Zionis Israel Lokasi persisnya berada di atas Dataran Tinggi Murayyah Atau kerap disebut Gunung Betul Maqadis Sebutan tersebut hanya berlaku bagi muslimin Orang-orang Yahudi menamakannya Gunung Haikal Karena itu, kaum yang mengklaim Sebagai umat Nabi Sulaiman alaihi salam Tersebut mendambakan berdirinya Haikal Sulaiman di atasnya Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki luas sekitar 144.000 meter persegi Bentuknya menyerupai sebuah persegi panjang Dengan sisi-sisi yang kurang teratur Sebab panjang tembok yang terletak Di tempat arah mata angin berlainan Yakni tembok timur yaitu 491 meter Tembok barat 462 meter Tembok utara 310 meter Dan tembok selatan 281 meter Seluruh yang ada di dalam kawasan Yang terlindungi keempat sisi tembok tersebut Merupakan satu kesatuan Yakni Masjid Al-Aqsa Kesuciannya pun meliputi seluruh tanah tersebut Alhasil yang dinamakan sebagai Masjid Al-Aqsa Bukalah hanya satu bangunan Ia bukan cuma umpamanya Masjid yang berkubah umas Ataupun kubah as-sahra atau perak Yaitu Jami'a Qibli Mahdi Said Erke Dalam bukunya memaparkan Sebahagian-bahagian dari Masjid Al-Aqsa sebagai berikut Pertama, Masjid Qadim Dinamakan demikian Karena bangunan ini lebih dahulu didirikan Daripada bahagian-bahagian lain di Al-Aqsa Nama lainnya adalah Masjid Janubi Ataupun Masjid Jami'a Qibli Karena letaknya di arah Qibli Pendirinya adalah Umar bin Khattab Sang Khalifah yang berhasil membebaskan Al-Quds dari jajahan Romawi Ada pun bentuknya yang dapat dijumpai hingga kini Merupakan legasi dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan Dan putranya Malik Masjid berkubah vera ini mengambil luas 4.500 meter persegi Dari total luas Al-Aqsa Sedangkan kapasitasnya meliputi 5.500 jamaah Berdekatan dengan itu ada Masjid Umar dan Musallal Qadim Masjid Umar memiliki atap yang bersambung dengan Jami'a Qibli Ada pun Musallal Qadim terdiri atas dua pavilium Yang bisa menampung hingga seribu jamaah Kedua Masjid Qubat As-Sakhra Ia disebut pula sebagai Dome of the Rock Atau Masjid Qubah Batu Banyak gambar tentang Masjid Al-Aqsa yang beredar di dunia nyata Maupun Maya menempatkan Qubah As-Sakhra di tengah-tengah Hal itu wajar kiranya Bila sang pembuat gambar ingin menunjukkan keagungan tanah suci Al-Quds tersebut Sebab bangunan yang didirikan Raja Dinas di Umayyah Abdul Malik bin Marwan Itu bisa dianggap sebagai komponen yang keindahannya Paling mencolok di antara seluruh bahagian Al-Aqsa Qubah As-Sakhra berwarna emas terang Diameternya mencapai 20 meter dengan ketinggian 10 meter Sedangkan jaraknya dari permukaan tanah ialah 30 meter Berbeda dengan umumnya Seluruh Al-Aqsa yang menampilkan corak arsitektur Islam klasik Gaya bangunan Masjid Qubah Batu Terinspirasi budaya Romawi Timur ataupun Bizantium Nama lainnya adalah Qubah Batu Karena di bawahnya terdapat Batu Sakrah Yang berukuran 56 x 42 kaki persegi Muslimin meyakini pada batu itulah Nabi Muhammad SAW mulai melakukan Mi'raj Karena itu kesuciannya sering disepadankan dengan Hajar Al-Aswad di Masjid Al-Haram Di bawah Sakrah terdapat gua segi 4 yang luasnya 4,5 x 4,5 meter Persegi dan tingginya 1,5 meter Ketiga ada Masjid Al-Burak Sebagai salah satu tempat di dalam kompleks Al-Aqsa Dinamakan demikian karena disanalah Al-Burak Yaitu kendaraan Nabi saat melakukan Isra dan Mi'raj ditambatkan Seperti As-Sahrah Pembangunannya bermula sejak era Bani Umayyah Namun bentuknya yang dapat dilihat sekarang adalah hasil renovasi yang dikerjakan Sultan Zaman dinasti Mamluk Masjid seluas 100 meter persegi ini terletak di samping tembok Barat Al-Aqsa Kaum Zionis kerap memicu konflik disana karena merasa tembok masjid tersebut adalah bahagian dari sisa-sisa Haikal Sleman Yaitu tembok Ratapan Dalam area Al-Aqsa, tepatnya pada sisi Barat Daya Terdapat Masjid Al-Maghribah yang dibangun Sultan Sulahuddin Al-Ayubi Selain itu ada pula Musalla An-Nisa Dahulu bahagian dari Tanah Suci ini sesuai namanya menjadi tempat bagi jamaah perempuan Namun kini ia merupakan pusat perpustakaan Al-Aqsa Ada pun pada sisi Tenggara Al-Aqsa ada Musalla Al-Marwani Bangunan seluas 4000 meter persegi itu didirikan Khalifah Walid bin Abdul Malik Sewaktu Al-Qud diserbu pesukan salib Sebahagian Al-Aqsa ini diubah menjadi kandang kuda Masjid Al-Aqsa memiliki 15 gerbang yang terletak di sepanjang tembok pagarannya Mereka adalah gerbang Al-Kotanin, Al-Matharah, Al-Silsilah, Al-Maghribah, Al-Nazir, Al-Hadid, Al-Ghawanimah, Al-Asbad, Al-Hitah, dan Al-Atam Gerbang Al-Maghribah disebut pula gerbang burak karena dekat dengan tembok Masjid Al-Burak Namun ada satu gerbang pada tembok tersebut yang kini sudah ditutup paksa Yahudi Karena diklaim sebagai bahagian dari tembok ratapan Itu dinamakan sebagai gerbang Nabi Karena diakini Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Al-Aqsa melaluinya Senasib dengan gerbang Nabi ialah gerbang Al-Rahmah, Al-Janaiz, Al-Muzawaj, dan Al-Mumfarid Keempatnya telah dibelokade permanen pihak Zionis Seperti halnya Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi Pesana Masjid Al-Aqsa pun diperindah dengan adanya menara-menara Lokasinya berada persis di atas berbagai gerbang Al-Aqsa Seperti gerbang Al-Maghribah, Al-Silsilah, atau Al-Asbaut Selain menara, ada pula kubah-kubah yang memiliki kekhasan tersendiri dalam Al-Aqsa Di samping kubah umas dan perak yang terpasang pada Masjid Kubat Al-Sakhrah dan Jami Al-Qibli Terdapat beberapa kubah lagi yang menarik perhatian Misalnya, kubah Nabi yang terletak di sisi barat Kubat Al-Sakhrah Kubah yang dibangun pada abad ke-16 Masihi itu Menendakan titik tempat Nabi SAW diakini pernah mendirikan salat saat Isra' dan Mi'raj Namun tak ada keterangan yang sahih untuk memastikan klaim ini Berdasarkan hadis-hadis, beliau memang masuk Masjid Al-Aqsa dan berjalan di dalamnya Sehingga memunggungi Al-Sakhrah, lalu salat Namun, di titik mana persisnya dalam Al-Aqsa, beliau salat tidak ada yang tahu Contoh lain kontruksi kubah dalam Al-Aqsa, ialah kubah Al-Khalili Letaknya di sisi utara Kubat Al-Sakhrah Mengenai itu didirikan Kesultanan Turki Osmaniyah pada awal abad ke-18 Untuk menghormati seorang pakar fikih, Sheikh Muhammad Al-Khalili Yang wafat pada tahun 1734 Masihi Untuk pengairan, Masjid Al-Aqsa mengandalkan sumber-sumber air yang terpancar dari dalam tanah setempat Tercatat ada 25 sumur di dalam kompleks suci itu Masing-masing digali pada masa yang berbeda-beda Dari jumlah tersebut, setidaknya ada dua sumur terpenting karena terus mengalir air hingga kini Yaitu sumur Al-Jannah dan sumur Rumana Dan demikianlah sedikit sejarah tentang Masjid Al-Aqsa Demikian video ini, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh